Intro Assalamualaikum sahabat ruang belajar apa kabar semuanya semoga sehat selalu ketemu lagi dengan saya Eko Prastio selamat datang di ruang belajar masa depan seseorang gak bisa ditebak namun dengan melihat apa yang dia lakukan dan memahami pola yang sedang terjadi kita bisa memprediksi akan seperti apa hidup dia di masa mendatang selama pola perilaku itu gak diubah maka selama itu pula hasilnya gak bakalan berubah percaya atau tidak ada beberapa pola perilaku yang jika itu terus dipraktekan dan gak diubah maka kamu akan sangat sulit untuk menjadi kaya di video kali ini kita akan mencoba membahas dan mendiskusikan beberapa pola perilaku yang jika kita praktekan terus menerus maka seseorang akan sulit menjadi kaya jadi yuk simak terus video ini sampai selesai ya Jika kamu fokus hanya pada uangnya dan kamu gak fokus pada pekerjaannya maka inilah ciri pola perilaku yang bikin kamu sulit untuk menjadi kaya kamu mau uangnya tapi kadang kamu gak mau pekerjaannya akhirnya apa? kadang kita asal-asalan dalam bekerja kita gak serius dalam menyelesaikan apa yang menjadi tanggung jawab kita pola perilaku ini bikin kamu dinilai buruk oleh orang lain kamu akan dianggap gak serius dalam bekerja hanya serius untuk mendapatkan uangnya efeknya dalam jangka panjang ketika citramu negatif ketika persepsi orang terhadap kamu buruk maka inilah yang menghalangi jalan kamu untuk mendapatkan uang mereka yang lebih fokus pada uang dan gak mau pada pekerjaan biasanya gak akan pernah punya pekerjaan profesional mereka sangat mudah berpindah dari satu pekerjaan ke pekerjaan lainnya apa yang membuat itu terjadi? karena mereka menganggap mencari pekerjaan yang menghasilkan banyak uang mereka lupa yang bikin kita punya banyak uang adalah kualitas diri yang meningkat karena mereka gak serius dalam bekerja akhirnya citra kualitas dirinya juga gak baik jadi jika kamu hanya fokus pada uang dan gak fokus pada pekerjaan hati-hatilah, bersiap-siaplah jika perilaku ini gak kamu perbaiki maka kamu punya potensi untuk terus terjebak dalam kemiskinan jika uangmu selalu habis sebelum kamu menerima gaji pertanyaannya akan seperti apa hidupnya di masa mendatang jika kondisi ini terus berulang jika selama bertahun-tahun situasi ini gak berubah dan uangmu selalu habis sebelum gajian lantas apakah hidupmu akan menjadi lebih baik? tentu saja jawabannya tidak ketika uang kita habis sebelum gajian maka solusi yang kita pilih adalah berhutang jika ini terus kita repetisi pertanyaannya apakah hutang kita akan semakin sedikit atau justru semakin menggunung saya yakin semua sepakat hutangnya akan semakin meningkat jika situasi ini gak diubah maka inilah kuburan yang akan menenggelamkan anda semua dalam lubang kemiskinan yang semakin sulit jadi hati-hati jika kamu baru saja bekerja dan kamu punya habit yang seperti ini kamu harus mengubahnya sekarang juga jika enggak kamu punya potensi untuk miskin selamanya orang-orang yang berpikir jangka pendek mereka hanya fokus pada hari ini jika ada masalah hari ini gimana caranya masalah ini selesai sekarang mereka gak pernah peduli apakah cara yang dipilih akan punya efek jangka panjang negatif atau tidak ketika mereka gak punya uang hari ini mereka pun berpikir yang penting dapat uang hari ini gak peduli apakah caranya benar atau salah apakah ini akan berdampak baik atau buruk di masa yang akan datang kalaupun mereka punya uang mereka lupa untuk menyiapkan di masa mendatang pasti akan ada kebutuhan yang mungkin akan terjadi mereka dapat uang hari ini 100 ribu maka hari ini juga akan habis 100 ribu inilah jiri-jiri orang yang selalu berpikir jangka pendek mereka menggunakan dan menghabiskan semuanya hari ini mereka gak pernah menyiapkan bahwa ada bagian yang harus kita tata untuk masa depan kita akibatnya apa ketika kebutuhan di masa mendatang itu telah hadir misalkan saat menyekolahkan anak atau saat sakit banyak orang gak siap kenapa mereka gak siap? karena sebagian orang menghabiskan uangnya hari ini sebagian orang hanya berpikir hari ini mereka tidak membuat persiapan yang baik untuk masa depan mereka jika perilaku kamu hanya fokus pada hari ini dan gak berpikir tentang masa depan maka hati-hatilah karena situasi ini perilaku ini punya potensi menghadirkan masalah di masa mendatang perilaku ini punya potensi membuatmu tetap terjebak dalam kemiskinan rendah diri adalah hambatan mental yang punya potensi memenjarakan kamu sebagus apapun potensimu sehebat apapun kompetensimu sekuat apapun kemampuan berpikirmu jika kamu merasa rendah diri merasa gak layak merasa gak pantas maka di titik itu kamu sulit berkembang akhirnya apa? orang gak mengenal potensimu orang gak kenal kekuatanmu dan di titik itu kamu kesulitan untuk memonetisasi kemampuanmu sehingga secara finansial kamu akan sangat dirugikan rendah diri bikin kamu gak percaya diri rendah diri bikin kamu ragu rendah diri bikin kamu minder semua ini akan sangat menghambat kamu satu hal yang pasti gak ada satupun orang kaya yang rendah diri semua orang kaya itu punya rasa percaya diri yang sangat tinggi orang-orang kaya adalah orang-orang yang punya keberanian percaya terhadap kemampuannya dan mengerti akan kelebihan dirinya selama rasa rendah diri itu masih menghinggapi kamu selama itu potensimu menjadi kaya sangat sulit ketika kamu terlahir dari keluarga miskin itu bukanlah sebuah kesalahan namun ketika kamu sedang berproses untuk menuju kaya dan kamu ingin segera kaya inilah kesalahan yang terbesar di dalamnya ketika kamu gak sabar dengan proses dan ingin segera kaya kamu punya potensi melakukan banyak kesalahan bisa jadi kamu akan mudah tertipu ketika kamu dapat iming-iming mengiyurkan iming-iming dapat uang dengan cara cepat dan mudah di titik itu kamu akan masuk dalam jebakan para penipu padahal gak ada cara itu semua proses menuju kaya itu gak ada yang instan semua butuh kesabaran spekulasi adalah salah satu kerugian lain yang muncul ketika kita gak sabar dengan proses kita melihat peluang kita juga kadang lupa dengan resikonya sehingga kita terlalu fokus pada peluang dan kita lupa pada resiko akhirnya kita berspekulasi kalau menang kita akan kaya kalau kalah ya sudah kita akan tetap miskin kita akan gagal bisa jadi semakin menderita makanya gak usah heran ada banyak orang yang terjebak dengan judi online atau sejenisnya karena memang mereka ingin segera kaya dengan cara instan di titik inilah perilaku gak sabar terhadap proses adalah perilaku yang sangat berbahaya orang-orang yang kaya itu punya kesabaran dan kekuatan untuk bertahan mereka punya kekuatan untuk gak menyerah dan ini sangat penting ada sebuah contoh misalkan ada seorang yang dalam waktu 10 tahun sudah pindah 5 bahkan 6 kali pekerjaan karena apa mereka selalu mencari pekerjaan yang membuat mereka lebih cepat menjadi kaya sementara ada seseorang yang dalam 10 tahun ia menekuni satu pekerjaan sampai benar-benar ahli dan profesional akhirnya ia mampu dibayar lebih mahal mampu lebih produktif karena ia mampu lebih terampil maka ini adalah contoh nyata bahwa sabar dalam proses menuju kaya itu sangat penting itulah pembahasan tentang pola perilaku yang sangat menghambat dan punya potensi membuat kita miskin selamanya mudah-mudahan video ini bermanfaat sampai ketemu pada video kami berikutnya terima kasih telah menonton Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton